Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Untuk PMI, mahasiswa dan pelajar, ini dilaksanakan kekarentenaan di Wisma-Wisma. Ada rusun-rusun yang dibiayai pemerintah secara gratis, ada rusun Pajemangan, Pasar Rumput, kemudian Wisma Atid, dan rusun Nagrak. Sementara untuk yang bukan pekerja migran Indonesia, bukan pelajar, bukan mahasiswa, itu karantina di hotel-hotel. Sampai saat ini ada 135 hotel di seluruh Jakarta yang digunakan kepatriasi. Menjaga jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Misalnya adanya kekarantinaan yang seharusnya 10 hari dan 7 hari untuk saat ini, tetapi tidak selama itu kemudian sudah bisa keluar. Kemudian mungkin juga ada yang masuk di dalam kamar bukan seperti yang terdaftar di kekarantinaan. Tetapi begitu kami cek tadi tidak ditemukan seperti itu, semuanya sudah sama dengan orang yang masuk, dengan ada yang di dalam kamar sama, kemudian juga jadi jumlah hari juga sesuai ketentuan. Bahkan ketentuan 10 dan 7 hari rata-rata mereka belum tahu, tahunya masih 14 dan 10 hari. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!